Jalani sidang di Penjaksel, Mario Dandi tampil necis pakai batik lengan panjang. Terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandi tampil beda saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 15 Juni 2023. Mario tampil beda karena mengenakan kemeja batik panjang bercorak krem biru. Sementara Shane Lucas yang juga menjalani sidang yang sama seperti Mario, mengenakan kemeja putih dengan celana hitam. Adapun agenda persidangan hari ini yakni mendengar keterangan saksi. Saksi yang dihadirkan ialah lima satpam Komplek Green Permata Residence, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Saksi yang hadir dalam sidang, dari sekuriti ada lima, kata kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini, Kamis. Saat sidang dimulai, penasihat hukum Shane Lucas, Happy Sihombing kembali meminta agar persidangan dilakukan sendiri-sendiri. Menurut Happy, perkara kliennya memiliki komposisi yang berbeda dari Mario, sebab hanya dijerat penyertaan. Nomor perkara Shane Lucas dengan terdakwa Mario Dandi berbeda, demikian pula komposisinya, kata Happy. Sedangkan penasihat hukum Mario Dandi mengatakan bahwa sidang tak semestinya dipisah. Alasannya karena persidangan yang telah dilaksanakan sebelum-sebelumnya berjalan dengan baik meski digabung. Kami merasa persidangan yang berlangsung ini sudah baik dan tertip sekali, ujar Andreas Nahot Silitonga. Dalam perkara ini Mario Dandi telah dijerat dakwaan ke-1, pasal 355 ayat 1 KUHP Yungto, pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Atau dakwaan ke-2, pasal 76C Yungto, pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Noh 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Noh 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Junto, pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara Shane Lucas dijerat dakwaan ke-1, pasal 355 ayat 1 KUHP Joe pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP Subsider pasal 353 ayat 2 KUHP Joe pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP. Atau dakwaan ke-2, pasal 355 ayat 1 KUHP Joe pasal 56 ke-2 KUHP Subsider pasal 353 ayat 2 KUHP Joe pasal 56 ke-2 KUHP. O CAMANDA Terima kasih.